Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Bersama saya Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan tiga berita utama kami hari ini. Hujan selama 10 jam, sejumlah ruas jalan utama disorong banjir. Dokter asal Singapura didatangkan gubernur untuk periksa kesehatannya. Awasi penyaluran BBM bersubsidi Pemkap Mimika tempatkan Satpol PP di SPBU. Intro Akibat hujan deras yang melanda selama 10 jam, Rabu kemarin sejumlah ruas jalan di kota Sorong tergenang banjir. Banjir menggendangi ruas jalan kilometer 14 dan kilometer 10 kota Sorong. Selain ruas jalan nasional ini, banjir juga menggendangi jalan Maruni Sorong. Pengendara yang melintas di jalan tersebut harus ekstra hati-hati. Meski sudah dikeruk, diduga sejumlah drainasi yang sempit membuat air tidak mengalir lancar dan masuk ke jalan raya. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Operasi Zebra 2022 di Timika sudah berlangsung lebih dari sepekan. Namun polisi masih menjaring banyak pengendara yang belum mematuhi aturan lalu lintas. Saat lantas, Polres Mimika merazia banyak pengendara di jalan Yosudarso. Sebagian besar pengendara tidak menggunakan helm, menggunakan kenalpot bising, serta tidak menggunakan tanda nomor kedaraan bermotor. Polisi mengambil angkat tegas dengan menilang pengendara yang melanggar aturan. Untuk tingkat pelanggaran kita lihat sendiri di Kota Timika ini dan kebanyakan penumpang yang tidak menggunakan helm, baik itu yang dilakukan oleh para tutang ojek maupun masyarakat itu sendiri. peninggawaan saya sebagai pesat lantas, Polres Mimika untuk selalu mematuhi peraturan beralintas, terutamanya penggunaan helm ini. Karena kita ketahui gunanya helm ini sangat bermanfaat. Tingkat fatalitas kecelakaan menilai dunia terhadap penumpang atau peninggara yang tidak menggunakan helm, maka akan berbicara menilai helm. Ya kita lakukan penilangan. Penilangan itu melalui jantilang, berusaha lewat beriva, yang diberi, setelah itu baru kita proses penawaran peninggaraan. Aku masih fokus ke kasat mata dulu. Kasat mata melawan arah. Kasat mata itu ya peninggaraan tidak menggunakan helm. Kita belum masuk ke dalam meriksa untuk kelengkapannya. Nanti kita ketahui dulu pasal yang kasat mata itu. Selama operasi Zebra kurang lebih 160 kendaraan terjaring razia. Ini membuktikan kesadaran warga Mimika mematuhi aturan lalu lintas masih rendah. Di Merauke, operasi Zebra juga membidik penyuluhan bagi sopir angkutan umum dan rental. Kasat lantas AKP Novi Gulto mengatakan operasi ini diharapkan bisa menekan angka lakal lantas, khususnya aksi balap liar yang saat ini sangat marak. Selain kita melakukan hunting untuk pengendara-pengendara, kita juga melakukan asosialisasi tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, di pangkalan-pangkalan ojek, di supir taksi, pick up, ataupun truk yang sedang mangkal, kita melakukan sosialisasi untuk tertibnya berlalu lintas. Ada pun tujuan kita melaksanakan kegiatan sosialisasi ini agar para pengemudi, supir taksi, ojek itu tertib berlalu lintas sehingga bisa menurunkan angka kecelakaan ataupun fatalitas kecelakaan lalu lintas. Dalam operasi Zebra di Merauke ini, petugas lebih banyak bertindak secara mobile atau bergerak di jalan raya untuk memantau tingkah laku pengendara di jalan raya. Sementara itu di Kabupaten Teluk Bintuni, puluhan siswa SMP hingga SMA diberikan edukasi dan sekaligus deklarasi untuk tidak mengendarai sepeda motor. Polres Teluk Bintuni membuat program Stop Sikemot, Stop Siswa, Pakai Motor. Program ini dibuat karena banyak siswa dan siswi yang masih memakai kendaraan motor padahal mereka belum memenuhi syarat karena masih di bawah umur. Ini salah satu perwakilan guru pihak sekolah mengapresiasi langkah polisi yang memberikan pemahaman pada siswa sejak Dini soal penggunaan sepeda motor dan bahaya yang ditimbulkan. Salah satu cara dari tiap polisian untuk memberikan sedemikin pengetahuan atau cara-cara mereka dalam berkali lintas Program Sikemot ini baru pertama dilakukan Polda, Papua Barat. Program ini bertujuan untuk menekan angka kasus kecelakaan di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya sepeda motor. Polres Teluk Bintuni mencanangkan deklarasi Sikemot. Stop Siswa pakai motor. Ini untuk menekan angka kecelakaan lorunitas yang melibatkan pelajar. Untuk wilayah Papua Barat kami dari Polres Teluk Bintuni yang pertama kali untuk mencanangkan kegiatan ini. Harapan ini agar para pelajar khususnya kami Polres Teluk Bintuni mengedukasi para pelajar untuk memahami resiko daripada penggunaan kendaraan bermotor yang belum pada waktunya. Kemudian diharapkan kepada orang tua maupun pemerintah daerah kiranya dapat memberikan fasilitas umum berupa antarjemput kendaraan umum bagi siswa-siswi. Polres Teluk Bintuni menyarankan pemerintah daerah menyediakan angkutan khusus antarjemput bagi anak-anak sekolah. Dan pihak sekolah juga diharapkan memberikan aturan ketat kepada siswa agar tidak menggunakan sepeda motor saat ke sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Timika, Merauke, dan Bintuni. Polres Mimika akan mengusut pihak yang turut membantu menyembunyikan Roy Hoai, pelaku yang diduga menjadi dalang pembunuhan dan mutilasi empat warga Timika. Selama satu bulan, Roy bersembunyi dari kejaran polisi. Polisi menduga ada warga yang sengaja menyembunyikan pelaku dan perbuatan tersebut bisa dikenakan pidana. Polisi saat ini juga tengah memeriksa video amatir yang berisi pengakuan Roy yang sempat viral di media sosial. Kapolres Mimika, KBP IGD Putra mengatakan, sampai sejauh ini sudah ada satu orang saksi yang diperiksa. Kemarin sudah kita rilis, dia berkaitan dengan peranan juga sudah kita sampaikan, jadi untuk sampai saat ini belum ada mata atau perkembangan baru ya. Itu makanan akan kita gelarkan dulu, berkaitan dengan nanti adanya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam membantu pesembunyian daripada saudara. Itu berarti hasil gelar itu yang menjadi acuan. Roy Hoai ditangkap polisi Oktober lalu. Ia ditangkap di salah satu rumah warga di kampung Nawaripi, Kelurahan Wania. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Tiga dokter asal rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura didatangkan khusus tersangka gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB ke kota Jepura untuk memeriksa kesehatan Lukas di kediaman pribadinya di Koya Tengah. Dokter pribadi Lukas Anton Mote mengatakan Lukas telah menjalani sejumlah pemeriksaan baik fisik, fototoraks, pemeriksaan organ dalam, jantung, dan pemeriksaan darah. Dari hasil pemeriksaan, kadar gula darah Lukas naik dan tekanan darah naik turun. Tim dokter menyarankan Lukas NMB untuk melakukan pemeriksaan MRI dan rencananya tim dokter spesialis saraf asal Singapura juga akan didatangkan untuk memeriksa Lukas. Jadi kemarin Bapak Lukas sudah dilakukan pemeriksaan fototoraks, pemeriksaan organ-organ di dalam, menggunakan USG, kemudian menggunakan alat juga yang dibawa oleh dokter Singapura untuk memeriksa kualitas pembuluh darah, kemudian juga dilakukan pemeriksaan EKG. Semua ini sudah dilakukan apa namanya, dilakukan oleh dokter, kemudian terapi sudah diberikan, terapi yang harus dilakukan. Dari hasil darah dan beberapa tempuhan, memang ada kenaikan pada gula darah, sehingga kemarin sudah mulai ada terapi gula darah, diabetes melitus, kemudian terkait dengan pemeriksaan jantung yang masih berpengaruh pada tensi yang naik kurun, naik kurun sudah dipastikan langsung oleh dokter jantung. Sehingga terapi juga sudah diberikan, kemudian ada sedikit kelemahan pada ekstremitas gerak dan bisara dari Bapak Bernur, maka ada anjuran untuk lakukan MRI. Kuasa hukum Lukas NMB, Aloisius Renwarin, mengatakan keluarga Lukas NMB meminta diterapkan hukum adat, bukan hukum Indonesia. Selain itu, keluarga juga mengecam KPK yang tidak pernah menjawab surat mereka. Mereka lihat bahwa hukum positif dijalankan kemarin diterapkan gubernur sebagai tersangkakan tidak sesuai dengan KWP. Sehingga mereka mengalihkan ini ke adat. Ini tujuh wilayah adat Papua kemarin menghadir dan menghubungkan gubernur sebagai kepala suku besar Papua. Tapi tujuh wilayah adat ini, Pak, begorannya memang kepala suku Pak? Itu tujuh wilayah adat terlalu mewakili hadir dan menghubungkan kepala suku. Malau apa korelasi hukum adat sama hukum positif Pak? Ya sama-sama berperan di Indonesia ini. Hukum adat juga tetap berperan untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Termasuk di Papua masih kuatnya hukum adat. Di Maluku pun juga masih kuat hukum adat. Jadi para-para adat akan menyelesaikan ini. Teman-teman jurnalist biar wawancara gitu di hukum adat Papua. Tapi kalau KPK tetap mendorong hukum positif dan hukum tetap mendampingi? Tetap. Kami akan dampingi hukum positif tetapi kami juga akan dampingi masalah yang diselesaikan di para-para adat. Pas sudah ada jawaban dari KPK terkait surat apa? KPK sampai hari ini sudah dua surat kita tayangkan. Pertama, tanggal 23 September kemarin kita minta untuk pemeriksaan Pak Gubernur di bawah ke Singapura tidak ada jawaban. Kemarin juga kita menolak pemeriksaan Ibu Gubernur sebagai saksi dan anaknya pun. Sampai detik ini juga KPK tidak memberikan jawaban kepada kami tentang acara. Kami harap Jakarta harus membuka diri menyelesaikan Papua ini dengan baik. Dan menganggap mereka sebagai penegak hukum tidak menghargai apa yang dikirim pihak lawyer mengirim surat kepada KPK. Sementara itu 200 pendukung Lukas NMB masih berjaga di kediaman pribadinya. Mereka memeriksa satu persatu siapa saja yang akan bertemu Gubernur. Lukas NMB menjadi tersangka sejak 5 September 2022. Ia disangkakan menerima uang 1 miliar rupiah dari pengusaha. Hingga kini KPK belum berhasil memeriksa Lukas NMB yang beralasan sakit. Dalam kasus ini negara khususnya KPK tengah diuji apakah berani bertindak tegas dan tanpa pandang buluh. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemkap Mimika menempatkan anggota Satpol PP di sejumlah SPBU yang padat antrean pengendara. Polisi Papong Peraja mengawasi penyaluran BBM bersubsidi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Mimika. Semenjak kenaikan harga BBM bersubsidi disinyalir banyak orang yang memodifikasi tangki bensin kendaraan agar bisa menampung BBM lebih banyak. kami menempatkan berdasarkan penggabungan yang dirinya dari perindahan kami menempatkan luar ke BBM skana di beberapa titik-titik dalam tahun ini dalam tahun ini saja itu ada empat usaha ataupun pelaku pelanggaran aturan yang sudah berproses secara pengadilan jadi ada empat orang yang sudah dikidana dan mungkin sudah terima saksi di dalam tahapan pengadilan itu bagian dari perupaya kami untuk mempertegas bahwa hal-hal yang melanggar aturan itu tidak bisa terkoleransi upaya-upaya persuasif upaya-upaya yang memahas sudah kita kedepankan tapi kalau orang bandar itu kan susah jadi kita coba kasih tahu coba ingatkan coba memberikan sosialisasi jadi ada dua pekerja kami itu yang ditempatkan di SPB-SPB mereka ada tim MS-nya itu ada dua orang yang melakukan perindahan dengan PPNS mereka-mereka ini yang sementara ini kita sampaikan supaya ada upaya-upaya untuk bisa saja tergantung pelanggarannya jadi biasa mereka ada SP surat penyapan satu SP itu bagi orang yang melanggar pertama kalau 30 kali masih SP terus ini kan jadi teman-teman nanti coba cek itu saja ada pengadilan atau kebaksanaan teman-teman kemarin sudah berproses kita bisa di pengadilan ada sekitar empat orang yang sudah dikidana Satpol PP juga akan menindak tegas para penjual bensin eceran yang marak di tim Mika Satpol PP akan bekerjasama dengan disperindak para penjual bensin eceran mematok harga BBM jenis Pertalite seharga 20 ribu rupiah per satu botol air mineral bensin eceran ini banyak diburu pengendara karena SPBU kerap kehabisan stok BBM dari Mimika Papua Igo Bat Momodin melaporkan kondisi pasar sore di jalan Ahmad Yanni Merauke yang berdekatan dari kantor bupati sudah lama sangat mengganggu keindahan kota Merauke apalagi pasar sore itu berbatasan dengan taman kapsul waktu yang menjadi ikon kota ketika melintas mata akan terganggu dengan kekumuhan serta tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap warga berharap pasar sore segera direlokasi agar kawasan ikon kota ini tidak jorok pasar sore sebaiknya dialokasikan ke tempat yang yang baik yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang berkebetian dan letaknya yang strategis sehingga para penjual dapat menjualkan barang dagangannya melakukan hasil kebun dari milik petani khususnya orang asli Papua dapat dibeli oleh pembeli dari mana saja sehingga dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat merupakan kalau sekarang ini Bapak lihat bagaimana kalau kondisi pasar ini terkesan seperti apa Pak? untuk pendapat kami itu pasar ini kurang strategis dan sangat mengganggu arus lalu lintas yang melewati jalan tersebut termasuk juga banyaknya orang mabuk yang sering mengganggu para penjual dan tembeli di pasar sore tersebut selain merusak keindahan kota letak pasar sore yang strategis tersebut juga menjadi biangkerok penyebab kemacetan parah Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua suku besar Moskona Teluk Bintuni mendukung penuh negara kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan diri tidak terlibat gerakan kelompok bersenjata yang menebar teror di Bintuni beberapa waktu lalu masyarakat asli Moskona juga mendukung penuh aparat TNI Polri menangkap kelompok kriminal bersenjata KKB yang membunuh empat pekerja di Jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan Kabupaten Teluk Bintuni dan Maibrat pada 29 September lalu Masyarakat setuju supaya kita lakukan aksi pemulihan kembali dengan deklarasi damai dan pesta rakyat di Meyerga Distrik Moskona Barat kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara ini bahwa Bintuni damai Moskona damai Moskona Barat damai aman demikian langkah lengkap apa untuk menuju ke pesta rakyat ya tentunya setelah pertemuan dengan masyarakat Korko Pimda akan bertemu pertemuan Korko Pimda lalu kita tetapkan waktunya dan sudah pasti kita akan berkoordinasi dengan para kepala distrik karena tentunya pergerakan ke Moskona itu perlu biaya yang akan kita memupayakan biaya supaya selesai semua sudah siap baru kita tentukan waktu dan kemuliaan kondisi di sana termasuk dengan pendidikan dan kesehatan ya pendidikan dan kesehatan ada masalah-masalah karena ini koaksi yang berkembang tapi saya sudah sarankan kembali ada masalah-masalah berkaitan dengan pelayanan yang sementara terputus tadi sudah kita dengar langsung dari Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dinas Pendidikan kita akan kembalikan segera petugas ke daerah Pemerintah Kabupaten Bintuni mengabulkan dan mendukung aksi damai yang akan digelar dalam bentuk pesta rakyat di Meyerga Distrik Moskona Barat Bupati berpesan agar masyarakat tenang dan tidak terprovokasi Pola Papua Barat saat ini tengah memburu 12 pelaku pembunuhan terhadap 4 warga sipil di Teluk Bintuni mereka bertanggung jawab terhadap pembantaian 4 pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari Papua Barat Pemgap Merauke melalui Dinas Perindakop berencana melarang penjualan pakaian begas atau cakar bongkar pada akhir Desember ini Lamundu penjual cakar bongkar di Pasar Baru Mopah lama berharap pemerintah mempertimbangkan kembali rencana penutupan lapak cakar bongkar Lamundu berharap sebaiknya penutupan cakar bongkar hanya berlaku di Merauke sedangkan di wilayah lain tetap diperbolehkan menurut saya larangan ini kan tidak tahu ya ini permainan daerah disini saja atau bagaimana soalnya di daerah-daerah lain kok tidak diapapain kenapa disini mau diberikan batas waktu begitu sementara untuk khusus di Papua saja dimana-mana di daerah Jayapura di Timika di Sorong dimana tidak ada berita-berita seperti ini artinya perjualan tetap ya artinya penjualan itu tetap jadi maunya Pak Jilamundu seperti apa Pak ya maunya saya itu ya diteruskan saja sih ada hal apanya kenapa dilarang kalau memang dilarang menurut aturan yang alasannya mereka dilarang karena aturan ada apanya ada apanya itu kenapa dari Jakarta tidak dilarang di Bandung pun masih menjamur begitu kan kalau mereka memacu pada aturan pusat katanya itu harus dari dari sananya yang disama di apa ya diproses kenapa di daerah-daerah sudah dijalankan aturan itu sementara di di kerangnya itu belum kami penjual Jakarta ini kan bukan baru satu dua tahun sudah puluhan tahun disini kita jual ini lagi pula ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat disini karena kita tahu bahwa daya beli masyarakat itu tidak semuanya rata-rata ekonomi ke atas banyak yang kebawa sekali jadi mereka senang kalau datang berbelanja di cakar karena bawa uang 50 ribu saja sudah bisa bawa berapa lembar lagi pula kualitas barangnya kan kualitasnya bagus lagi pula barang-barang yang kita jual ini masih barang-barang yang wajar kita pakai masih barang-barang yang lagi kita pakai saat ini di Merauke terdapat puluhan penjual cakar bongkar yang tersebar di sejumlah kawasan mereka sudah berjualan puluhan tahun dan menggantungkan hidup dari penjualan baju impor namun bekas Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua 1 unit mesin perontok kulit kopi disumbangkan ke petani kopi di kampung Muting, Merauke mesin perontok kulit kopi berharga 3.500.000 rupiah ini disumbangkan para penikmat kopi Merauke yang kerap datang ke kedai kopi The Warung uang sebesar 3 juta lebih tersebut terkumpul selama 6 bulan dari hasil penjualan kopi Muting kopi lokal asal Merauke yang saat ini sedang naik down kedai kopi The Warung didirikan Jasman Tristanto ia sehari-hari bertugas sebagai babinkam tipmas Polsek Muting lewat kedai kopi miliknya Jasman mencoba meramu kopi asal Muting menjadi hidangan atau minuman ini dari hasil merupakan penjualan kami sehari-hari di kedai kami di rumah Bode Warung ini yang piur menggunakan biji lokal Merauke Robusta Muting dan dari tiap gelasnya itu kami sisikan 2.000 rupiah sehingga dalam waktu 6 bulan ini kita bisa melakukan pembelian mesin pengupas kulit harganya berapa harganya sampai di Merauke sini 3.500.000 ada perlu berapa mungkin seperti ini di Muting untuk saat ini ada 4 kelompok tani jadi kita membutuhkan paling tidak idealnya 8 karena 1 kelompok isinya 25 memang tapi karena keterbatasan jadi Pak Kampung meminta Pak kalau bisa diupayakan 4 mesin lah minimal 1 kelompok ada 1 mesin pengupas memang dalam hal ini juga saya mungkin meminta teman-teman lainnya mungkin yang penggiat kopi yang ada di Kota Merauke bisa bergabung berkolaborasi dengan kami disini dengan petani Kopi Muting untuk bisa membantu mendorong peningkatan hasil produktivitas mereka sehingga benar-benar kita di Merauke ini atau Popo Selatan ini menyentuh semua orang untuk bisa melihat petani kami yang ada di di Muting tentunya jadi kita perlu memang sinergitas jadi bagi siapapun terbuka peluang jadi bukan hanya kami saja di RKD tetapi teman-teman yang lain ingin bergabung mari kita sama-sama untuk memajukan perkopian di Kota Merauke lebih luasnya Papua Selatan dari hasil keuntungan penjualan kopi Jasman menyisihkan uang untuk pembelian mesin perontok kulit kopi yang kemudian ia sumbangkan ke Kepala Kampung Muting terima kasih terima kasih kepada Bapak Jasman Tritato sehingga dengan adanya bantuan di penjualan kopi ini mempermudah kami punya masyarakat untuk penjualan kopi Pak disana ada berapa banyak Pak petani kopi sekitar 25 hektare 25 hektare tanamannya Pak ya kalau anggotanya Pak anggotanya itu sekitar 100 lebih nah kira-kira berapa banyak diperlukan mesin ini perontok paling tidak disana ada ya kami minta paling tidak lah empat lah karena disana ada empat kelompok tani mesin pengumpas kopi Pak ya nah sebelum Bapak mendapatkan ini bagaimana Bapak cara kerja untuk mengumpas kulit itu Pak kami kebanyakan di masyarakat kami Kampung Setagung itu mengumpasnya secara manual mereka jemur dulu baru ditumbuk itu prosesnya agak lama memang agak lama berapa hari biasanya itu sampai makan sampai dua sampai tiga hari kalau krupusnya banyak nah setelah adanya alat ini seperti apa Pak ya mudah-mudahan dengan adanya alat ini kita membantu kami punya petani yang ada di Kampung Setagung Petani kopi di Muting merasa senang dengan bantuan mesin perontok kulit kopi ini karena akan sangat membantu mereka dalam memproduksi dan meningkatkan kualitas kopi Muting Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua berbagai cara berbagai cara dilakukan PMI untuk mengatasi kekurangan darah namun sejauh ini tidak membawa hasil saat ini PMI Merauke masih kekurangan stok darah kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak warga yang datang ke PMI untuk minta bantuan darah harus pulang dengan kecewa karena stok darah tidak ada kondisi inilah yang mendorong ibu-ibu Bayangkari Merauke terpanggil untuk melakukan donor darah Ketua Tim Bayangkari Merauke Gita Sandi Sultan mengatakan minimal 20 kantong darah dari aksi sosial ini yang akan disumbangkan ke PMI Merauke ini melaksanakan dalam rangka Hari Gerak Kesatuan Bayangkari ke-70 untuk donor darah ada maksud dan tujuan kami melaksanakan kegiatan donor darah ini untuk memberikan sumbangan kepada PMI bagi masyarakat Merauke yang membutuhkan darah dari Bayang-Bayangkari yang terdapat dari Pores Merauke Ibu berapa target dari donor darah Ibu? Kami kredisikan untuk target yang mengikuti donor darah ini sekitar 20 sampai 30 orang karena dikarenakan waktu kemarin hari pori ulantuan Bayangkara sudah ada jadi kita meneruskan sebagai Hari Gerak Kesatuan Bayangkari Kegiatan dorah darah oleh ibu-ibu polisi ini merupakan rangkaian peringatan ulang tahun Bayangkari Merauke ke-76 Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Pemirsa Berita yang baru saja Anda saksikan segalegus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini Bersama kru yang bertugas saya Sintia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Kami pamit undur diri Selamat pagi Semangat pagi Wanyambi Wanyambi Sampai jumpa di video